Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast buku nomor 1 saat ini di Spotify Indonesia, podcast buku kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast buku kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, tapi biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru di dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue, at podcast buku kutu, dan akun Twitter gue, at podcast buku. Podcast ini bisa kalian nikmati di berbagai platform podcast favorit kalian, mulai dari Spotify, Apple Podcast, sampai Google Podcast. Selain itu, podcast ini juga bisa kalian nikmati di Youtube. Caranya langsung aja buka kanal Potluck Podcast, PODLUCK Podcast, dan cari konten-konten dengan judul Buku Kutu. Kali ini gue mau mereview sebuah buku non-fiksi, judulnya 21 Lessons for the 21st Century, Karangan Yuval Noah Harari. Buku ini terbit tahun 2018 dan merupakan buku ketiga yang paling populer, Karangan Yuval Noah Harari setelah Sapiens, A Brief History of Humankind, dan Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Jadi buku ini tuh, apa ya, kayak jembatan dari dua buku terkenal Yuval Noah sebelumnya. Jadi kalau Sapiens itu membahas sejarah manusia di masa lalu sampai sekarang. Kalau Homo Deus itu membahas bagaimana sih manusia itu akan hidup, manusia itu akan memikirkan apa sih di masa depan. Kalau buku 21 Lessons for the 21st Century ini membahas tentang pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang harus kita pikirkan di abad ke-21 ini. Bagi yang belum mengenal Yuval Noah Harari sebelumnya, dia adalah profesor urusan sejarah dari University of Oxford. Dan sekarang dia ngajar di University of Jerusalem. Yang khusus soal sejarah kehidupan. Buku-buku sebelumnya seperti Sapiens dan Homo Deus udah gue review sebelumnya. Jadi kalian langsung aja cari episode yang membahas tentang buku Sapiens dan buku Homo Deus sebelumnya. Kalau kalian emang belum pernah baca atau belum pernah denger sebelumnya. Seperti judulnya, 21 Lessons for the 21st Century. Di dalam buku ini Yuval Noah menjelaskan tentang 21 pelajaran alias 21 topik yang menurut dia penting untuk dipahami, dimengerti oleh orang-orang di jaman sekarang, di abad ke-21. Dia membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tantangan teknologi. Yang kedua tantangan politik. Yang ketiga kesedihan dan harapan. Yang keempat itu tentang kebenaran alias truth. Dan yang terakhir itu soal resilience. Gue akan coba ambil cuplikan satu persatu dari setiap bagian yang ada di buku ini. Kita mulai dari bagian pertama soal tantangan teknologi. Di sini Yuval Noah membahas tentang mirip-mirip dengan apa yang dia bahas di Homo Deus sebenarnya. Tentang kebangkitan biotech atau information technology. Bagaimana kita nanti akan bergantung sama data. Gimana kita bergantung sama AI. Di bagian ini Yuval Noah menjelaskan tentang bagaimana sekarang semua orang takut bahwa robot alias AI alias komputer ini akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Tapi menurut Yuval Noah, hal ini sebenarnya sudah menjadi ketakutan dari sejak abad-abad sebelumnya. Waktu industrial revolution ketika ada mesin uap muncul, juga ada ketakutan yang sama. Kita nanti petani-petani akan digantikan oleh mesin. Oh nanti orang-orang di pabrik akan digantikan semuanya oleh mesin dan lain sebagainya. Tapi faktanya sampai sekarang juga masih banyak kok di bidang pertanian di mana manusia itu masih bekerja. Di pabrik-pabrik juga masih dibutuhkan manusia sebagai operator. Jadi di masa depan kita juga akan mengalami hal yang sama menurut Yuval Noah. Jadi komputer itu akan ada, AI alias kecerdasan buatan itu tetap ada. Tapi akan tetap membutuhkan bantuan dari manusia. Jadi manusia pekerjaannya akan terbantu atau berkolaborasi dengan AI itu sendiri. Tapi, ada tapi-nya nih. Dibandingkan takut bahwa pekerjaan kita akan digantikan oleh robot, kita harusnya lebih takut bahwa pengambilan keputusan yang penting buat manusia itu yang digantikan oleh robot. Contohnya, gimana kita memilih pasangan hidup, gimana kita memilih presiden mungkin nanti, gimana kita memilih sistem pemerintahan yang harus kita anut, itu bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, itu akan tergantikan fungsinya oleh robot, oleh algoritme. Yang ini mungkin kalau ekstrimnya itu akan menjadi yang terjadi di buku 1984 mungkin, kalangan George Orwell. Jadi, apa yang disebut oleh Yuval Noah ini sebagai digital dictatorship. Ketika mesin digital atau AI itu menentukan banyak sekali variable dalam hidup manusia, dan manusia sendiri dipaksa untuk memenuhi atau mengikuti apa yang dimaui oleh mesin atau robot itu. Jadi, itu menurut Yuval Noah dibanding kita, oh gue takut kerjaan gue diambil atau apa, kita harusnya lebih takut bahwa keputusan kita, keputusan penting kita untuk dalam hal ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya, itu digantikan oleh robot itu akan menjadi masalah yang sangat besar menurut dia. Dan itu semua hanya akan menjadi mungkin kalau ada satu entitas atau satu mesin atau satu AI yang menguasai banyak banget data. Jadi, menurut Yuval Noah harusnya ini para pengacara, para politisi, filsuf, itu semuanya mesti mikirin hal ini. Mikirin tentang bagaimana data-data kita dikumpulkan oleh Facebook, data-data kita dikumpulkan oleh Google, data-data kita dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Silicon Valley lah secara umum. Itu yang harusnya kita pikirin gitu. Tapi hal ini sedikit dibantah, tanda kutip, gue sempat baca reviewnya Bill Gates terhadap buku ini. Bill Gates sempat berpendapat bahwa, oh, kayaknya Yuval Noah itu terlalu ekstrim deh mikirnya. Kita sekarang data-data itu masih terpisah-pisah kok, Microsoft punya ini, Facebook punya sebagian, Apple punya sebagian, Google punya sebagian, jadi apa yang dipikirin oleh Yuval Noah itu masih jauh lah seperti itu. Tapi, apa ya, gue bukannya dukung Yuval Noah sih, tapi kadang-kadang ketidakpedulian seperti itu justru membuat kita abai bahwa, apa ya, kayak menurut gue sekarang apa yang dikumpulkan oleh Google itu dengan dia punya Android, sekarang dia punya YouTube juga, mesin pencari Google juga emang begitu besar, dipakai oleh umat manusia di seluruh dunia, dan belum lagi layanan-layanan dia yang lain, itu udah sangat besar pengaruhnya dalam YouTube manusia. Jadi menurut gue kita nggak bisa menutup mata sih, tentang hal itu. Apalagi kalau misalnya suatu saat, I don't know, maybe Facebook, Google, Apple, dan semua top-top di Silicon Valley itu bergabung untuk membuat sesuatu yang menurut mereka benar, tanda kutip, ya kita kan nggak tahu gitu. Itulah yang berusaha diangkat, topik ini yang berusaha diangkat oleh Yuval Noah di bagian pertama, yaitu tantangan teknologi. Bagian kedua tentang tantangan politik. Di sini dia membahas tentang pengaruh dari paham nasionalisme, agama, budaya, dan bagaimana, ini seperti yang udah dibahas sama Yuval Noah di buku Sapiens, bahwa tiga hal tersebut, nasionalisme, agama, dan budaya, itu kan sebuah hal yang tanda kutip ya, fiksi. Itu hanya sesuatu yang dibikin oleh manusia untuk menjaga hubungan antar manusia itu berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, tapi itu saat ini menurut Yuval Noah justru membagi-bagi atau membuat manusia jadi terpecah belah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara umum, secara global umat manusia di seluruh dunia itu sudah tanda kutip sedikit lebih bersatu dibanding mungkin 100 tahun yang lalu misalnya. Apa buktinya? Buktinya, sekarang kalau misalnya kita ngadain olimpiade, semua orang partisipasi gitu. Semua orang percaya bahwa, oh kita masing-masing adalah negara yang beradab, kita nggak akan melakukan kecurangan, kita akan bersaing dengan fair, kita akan bersaing dengan sportif, yuk kita berlomba di sebuah kompetisi. Sekarang ada negara-negara yang berpaham liberal, ada negara-negara yang berpaham komunis, tapi nggak ada yang tanda kutip saling menyerang, saling perang satu sama lain. Saat ini nggak ada. Contoh lain adalah, ini contoh yang menarik sih, karena dia nyontohin lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dia masukin naskah teks dari lagu Indonesia Raya, diubah dalam bahasa Inggris, kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tapi Indonesia ditutupin. Jadi suatu negara tanah airku, tanah tumpah darahku, dan dia nyuruh pembaca itu semua nebak, ini lagu kebangsaan dari negara mana. Dan dia menunjukkan sebuah hal yang sangat obvious disitu, sangat jelas disitu, bahwa lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, itu sebenarnya kalau Indonesia diganti dengan negara, Swedia misalnya, Swedia, tanah airku, tanah tumpah darahku, itu orang juga nggak akan nyadar mungkin, kalau dia benar-benar nggak tahu benar-benar teksnya ya. Karena semangat yang dibawa oleh lagu Indonesia Raya, itu sebenarnya semangat yang dibawa oleh hampir seluruh negara di dunia. Jadi, disini Yuval Noah pengen menunjukkan bahwa, sekarang pikiran orang secara politis, secara kemanusiaan, itu sebenarnya relatif sama, dibanding beberapa tahun atau ratusan tahun sebelumnya, mungkin, wah, ada yang saling perang, ya buktinya ada perang dunia gitu kan. Kemudian masih ada penjajahan, karena kita harus waspada kalau orang asing ke negara kita itu mau ngejajah atau beneran mau berdagang. Ya kalau sekarang kan yang terjadi, oh, orang kesini yaudah, paling dia mau kerja, paling mau travel, itu kita nggak ada yang takut bahwa kita akan tanda kutip dijajah lagi gitu. Itu yang menurut Yuval Noah bahwa, kondisi dunia saat ini, kondisi masyarakat, kondisi hubungan atau negara, itu relatif lebih baik dibanding zaman-zaman dulu. Tapi, sayangnya, ada masalah yang masih terjadi. Apa? Yaitu, bagaimana satu agama menganggap bahwa mereka lebih baik dibanding agama yang lain. Bagaimana satu negara itu menganggap mereka lebih baik dari yang lain. Bagaimana satu suku mungkin atau satu ras itu lebih baik daripada yang lain. Makanya kita masih melihat rasisme, kita masih melihat oh, peperangan kecil antara beberapa negara, kita masih melihat bagaimana agama itu divide. Ya di Indonesia kita lihatlah bagaimana tensi atau pertentangan antara mayoritas dan minoritas itu terlihat jelas banget. Terus, mengapa orang itu masih kayak saling bertentangan satu sama yang lain? Itu yang dijelaskan oleh Yuval Noah di bagian ketiga, yaitu tentang kesedihan dan harapan. Di sini dia membahas tentang terorisme, perang, bagaimana humility atau kemanusiaan seseorang itu berlangsung di saat ini. Bagaimana pandangan orang di zaman sekarang tentang Tuhan dan bagaimana pandangan orang tentang sekularisme. di bagian yang ketiga tentang kesedihan dan harapan di sini, ini pendapat dari Yuval Noah ya. Menurut dia, kepercayaan yang berlebihan terhadap agama, kepercayaan yang berlebihan bahwa negara yang kita tinggali saat ini lebih baik dari yang lain, itulah merupakan masalah umat manusia yang salah satu yang paling besar saat ini. di sini dia mengulangi lagi pendapat dia di Homo Sapiens bahwa tanda kutip agama itu fiksi. Sekali lagi, ini pendapatnya Yuval Noah ya, bukan pendapat gue. Di sini dia nyebutin pada kenyataannya tidak ada banyak bukti bahwa Alkitab, Quran, Book of Mormon, atau Weda, dan kitab-kitab suci yang lain itu dibuat dikarang oleh sebuah force atau entitas yang tinggi, tanda kutip Tuhan, yang bisa menentukan bagaimana Big Bang itu terjadi, bagaimana proton, bagaimana kecepatan cahaya itu semua terjadi. To the best of our scientific knowledge, semua kitab suci itu dibuat secara imajinatif oleh manusia atau Homo Sapiens. Mereka hanya cerita yang diciptakan oleh pendahulu kita untuk membuat norma sosial dan politik itu menjadi lebih baik. Ini masih kata-katanya Yuval Noah, semua agama, semua ideologi itu punya celah atau kelemahan. Jadi, agama apapun atau ideologi apapun yang kalian pegang, kalian harus mengetahui kelemahannya itu apa dan kalian jangan naif bahwa oh enggak kok kita enggak akan menemui kelemahan tersebut atau kelemahan tersebut enggak akan terjadi pada kita. Dan menurut Yuval Noah, ilmu pengetahuan yang tanda kutip sekuler itu mempunyai satu kelebihan dibanding ideologi-ideologi terutama agama yang tidak mau dibantah sedikitpun bahwa ilmu pengetahuan itu punya prinsip mengakui kesalahan dan mengakui bahwa mereka punya kekurangan. Sementara ideologi-ideologi yang sudah dianut oleh manusia bertahun-tahun itu cenderung untuk anti terhadap perubahan anti bahwa mereka mempunyai kelemahan karena itu bisa menghancurkan seluruh dogma besar mereka dan lain sebagainya. Ini yang kata-kata atau kalimat yang benar-benar apa ya kayak menantang seluruh agama di berbagai belahan dunia sih. Jadi ini kalau orang enggak memahaminya dengan baik atau menangkapnya dengan baik ini bisa ya bisa jadi malah menentang dari kata-kata Yuval Noah sendiri atau justru menerima dengan begitu saja sehingga oh gue mesti keluar nih dari agama gue gitu. Tapi menurut gue pribadi seharusnya kita lebih memahami apa yang bisa kita tangkap dari kata-katanya Yuval Noah dan mana yang enggak. Karena harus diakui bahkan Yuval Noah sendiri mengakui bahwa agama kemudian pembagian negara walaupun menurut dia itu imajinatif hal-hal itu punya pengaruh yang penting untuk menjaga norma sosial dan keamanan yang saat ini kita rasakan gitu. Bahkan saat ini dia bilang kemungkinannya kecil banget bahwa China dan US itu akan perang satu sama lain. Sekarang mungkin banyak orang yang berpendapat oh ada nuklir oh ada senjata-senjata yang modern dan lain sebagainya bisa lah nanti akan terjadi perang dunia yang melibatkan seluruh negara di dunia ini gitu. Tapi coba deh kalian bayangin bisa sih China itu mungkin ngeluarin beberapa triliun dolar untuk melawan Amerika tapi mereka pasti kan ngitung berapa bagaimana expense ini nantinya bisa mereka convert jadi keuntungan enggak berapa loss of chance yang mereka kehilangan yang harusnya mereka terima kalau mereka baik-baik aja sama Amerika dan justru berdamai dalam perdagangan misalnya itu kan pasti sebuah negara seperti China kan pasti akan memikirkan hal itu dan ketika itu menjadi bahan pertimbangan kemungkinannya kecil lah untuk dunia ini mengalami perang dunia ketiga dan lain sebagainya bukan artinya enggak mungkin ya tapi situasi ekonomi situasi politik yang ada saat ini itu beda banget sama mungkin puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu jadi menurut Yuval Noah kecil kemungkinannya bahwa negara-negara adidaya yang ada saat ini akan perang satu sama lain akan menjadi perang dunia ketiga dan lain sebagainya terus apa dong yang mesti kita lakuin atau kita cerna dari situasi yang ada saat ini yang disebutkan di bagian-bagian sebelumnya nah itu yang coba dijelaskan oleh Yuval Noah di bagian keempat dan bagian kelima ini menurut gue apa ya versi Yuval Noah terhadap buku seni bersikap bodoh amat atau segala-galanya ambiar karya Mark Manson jadi di bagian keempat kelima ini Yuval Noah menjelaskan bahwa menegaskan sekali lagi bahwa agama itu fiksi agama itu sesuatu yang dibuat secara imajinatif oleh manusia di zaman dahulu jadi bukan bikinan Tuhan dan lain sebagainya tapi itu dia menyebutnya sebagai post-truth post-truth itu adalah fiksi yang karena sudah dipercaya sudah berlangsung sedemikian lama orang menganggapnya itu sebagai sebuah kenyataan dan balik lagi Yuval Noah tidak mengatakan bahwa itu tidak baik karena faktanya agama nasionalisme itu membuat orang untuk membangun rumah sakit membangun sekolah membangun jembatan dan lain sebagainya jadi pendidikan jadi maju pembangunan jadi maju kita bisa mengalami hal yang kita bisa merasakan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi yang membuat hidup kita jadi lebih mudah jadi ya dua sisi lah kita bisa menganggap itu baik bisa juga enggak terus apa yang mesti kita lakukan secara pribadi kita mesti memahami bahwa hidup ini selalu berubah hidup ini selalu dinamis change is the only constant in our life jadi kita harus memegang atau punya satu pegangan dalam hidup kita harus mengerti apa yang kita mau kalau kita mau membahagiakan orang lain yaudah kita stick dengan itu kalau kita mau meninggalkan legacy dalam bentuk karya itu juga sih salah satu alasan gue bikin podcast gue pengen meninggalkan karya ya silahkan lakukan kalau kalian juga punya rencana-rencana seperti itu kalau kalian pengen berbuat baik doang sama orang dengan oh nanti kan dia bisa berbuat baik sama orang lain lagi orang lain itu bisa berbuat baik sama orang lain lagi silahkan lakukan itu dan dengan segala kekacauan yang ada di seluruh dunia yaudah biarkanlah itu terjadi karena semuanya pasti akan berubah kalau misalnya kalian menganggap bahwa oh pemerintah kita gak bener nih kita gak setuju dengan ini yaudah kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan kalau yang gak bisa kalian lakukan yaudah terima aja dan yang penting kalian tetap memegang teguh apa yang pengen kalian lakukan dalam hidup itu sih yang menurut gue ditekankan oleh Yuval Noah disini ya satu tambahan lagi Yuval Noah ini suka meditasi jadi menurut dia meditasi itu bikin orang skeptis kayak dia menjadi lebih happy setiap hari tapi menurut gue ada orang yang mungkin bisa lebih bahagia dengan meditasi tapi ada juga mungkin yang enggak jadi ya itu sih ini juga kan yang ditekankan oleh Mark Manson buat yang udah dengerin podcast gue nge-review buku seni bersikap Udo Amat dan segala-galanya Ambiar alias Everything is Fuck itu juga apa ya premisnya juga relatif sama bagaimana kita gak perlu lah mikirin hal-hal yang terlalu jauh pikirin hal-hal yang dekat dengan kita pikirin hal-hal yang penting buat kita yang emang kita pengen kejar dalam hidup dengan begitu kita akan lebih waras kita akan lebih bahagia kita gak akan gampang jatuh ke dalam depresi dan lain sebagainya bukan artinya kita gak mikirin segala hal yang besar dalam hidup ya kita harus tahu apa yang terjadi di luar sana bagaimana AI itu ada bagaimana politik dan agama saling bertubrukan satu sama lain kita harus aware dengan hal itu tapi kita mesti pintar memilah-milah mana yang mesti kita pikirin mana yang mesti kita internalize ke dalam hidup kita dan mana yang gak itu sih sebelum lanjut ke review gue terhadap isi dari buku ini tadi kan kayak rangkuman terhadap isinya gue juga masih akan ngejelasin review gue pendapat gue tentang buku ini di segmen kedua tapi sebelum itu kalau kalian suka terhadap konten podcast ini boleh dong dukung gue secara finansial di karyakarsa.com podcast buku karyakarsa.com garis miring podcast buku p-o-d-c-a-s-t-b-u-k-u di sana kalian bisa menemukan sebuah tombol yang tulisannya dukung disitu kalian bisa support gue secara finansial ya kecil gue juga gak mengharapkan banyak-banyak dari kalian dikit-dikit aja disitu kalian bisa langsung bayar pake OVO GoPay dan lain sebagainya gue akan apresiasi banget kalau kalian mau mendukung gue lewat karyakarsa seperti yang udah dilakukan Aina Maslurin thank you banget Aina buat dukungannya mudah-mudahan gue bisa terus ya ngasih konten-konten yang bagus lah buat kalian di dunia buku oke gue akan lanjut review buku 21 Lessons for the 21st Century karya Yuval Noah Harari ini di segmen kedua buat buku 21 Lessons for the 21st Century karya Yuval Noah Harari gue bisa ngasih lima bintang ada beberapa alasan ini menurut gue temanya menarik banget yang diangkat oleh Yuval Noah relevan banget dengan apa yang terjadi sekarang tapi mungkin beberapa orang akan merasa kecewa karena ini kan judulnya 21 pelajaran tapi kenapa gak ada apa ya gak ada yang bisa kita petik tanda kutip banyak orang yang menganggap itu gitu kok gak ada ya dia ngajarin kita ngelakuin ABC gitu tapi menurut gue justru itu yang bagus gitu justru Yuval Noah menempatkan kita sebagai orang yang berpendidikan sebagai orang yang bisa memikirkan sesuatu yang bisa memilah-milah hal yang penting dan enggak tapi kita perlu sesuatu yang ngerace awareness kita terhadap hal-hal yang penting di kehidupan itu sih menurut gue yang jauh lebih penting jadi buku ini jatuhnya lebih ke menyadarkan kita tentang apa yang terjadi dan Yuval Noah itu seperti ngerti kalau orang itu gak bisa diajarin kalaupun diajarin mereka mungkin akan berpendapat terhadap apa yang mereka anggap benar kalaupun diajarin pun nantinya orang-orang akan jadi seperti Yuval Noah semua dan itu juga gak baik juga gitu menurut gue jadi apa yang dilakukan Yuval Noah ini udah tepat dia cuman ngerace awareness mungkin pemilihan kata-kata di judul yang salah tapi ya kita harus ngerti lah judul itu kan part of PR gitu jadi ya kalian mesti terima aja kalau disini gak ada pelajaran atau arahan atau panduan yang diberikan oleh Yuval Noah Harari terhadap kita tapi menurut gue itu justru yang bagus dia gak mengajarkan kita untuk mengikuti dia tapi dia memberikan topik yang bisa kita debatkan terhadap orang lain memberikan pemahaman apa-apa yang terjadi di dunia saat ini dan kita bisa mengambil respon atau mengambil kesimpulan dari apa yang terjadi itu dan hal lain yang gue suka dari buku ini adalah dia tuh suka bikin ketika mengakhiri sebuah bab itu ada kayak tanda kutip teaser ke bab selanjutnya jadi menurut gue cara itu tuh bener-bener bikin kita gak berhenti-berhenti baca jadi ketika eh udah mau habis nih satu bab eh kok ada topik baru yang muncul dan itu berkaitan dengan bab selanjutnya itu yang menurut gue cara penulisan yang bagus dari si Yuval Noah itu dan dia mengemas ini tadi ngebagi jadi lima bagian dibagi menjadi bab-bab lagi yang jumlahnya 21 yang itu semua emang mind-provoking yang emang penting buat hidup manusia saat ini itu menurut gue cara dia membentuk meng-crafting si buku ini menyusun buku ini itu oke banget sih itulah kenapa gue suka buku ini tapi mungkin banyak juga yang sedikit kecewa karena banyak isi buku ini yang sudah diangkat di Sapiens dan Homo Deus jadi ya gue sih nganggapnya oke-oke aja lah karena emang yang dia angkat di dua buku sebelumnya itu emang penting cuman emang sudut pandangnya aja yang beda kalau Sapiens itu kan lebih ke sejarah dari masa lalu ke sekarang Homo Deus itu yang ke masa depan nah ini di tengah-tengahnya itu seperti apa kan gak mungkin juga dong dia ngomongin sesuatu yang lain yang gak pernah dia angkat di dua buku sebelumnya karena buku ini jatuhnya jadi kayak jembatan yang hubungkan antara si Sapiens di masa lalu dan Homo Deus di masa depan gitu menurut gue dan karena seperti yang kalian sudah denger dari sinopsis atau rangkuman yang gue jelasin sebelumnya isi dari buku ini kayaknya bakal kontroversial banget apalagi buat orang-orang di Indonesia yang mayoritas masih konservatif mayoritas masih bergantung banget sama agama dan lain sebagainya jadi yang gue denger-dengar kayaknya buku ini udah sebenarnya hak terjemahannya sudah dimiliki oleh salah satu penerbit di Indonesia tapi kayaknya gak akan diterbitkan terjemahannya katanya tapi gue sih masih berharap mudah-mudahan penerbit itu mau mengubah keputusannya dan tetap menerbitkan buku ini tapi ya ini kan keputusan mereka juga ya tapi gue bisa pahami sih setelah gue baca buku ini dan kalian juga bisa dengarkan rangkumannya barusan itu tuh emang apa ya kayak provoke old principle banget sih jadi mungkin banyak orang yang akan ngerasa terganggu kalau ini diterjemahin ke bus Indonesia dan diterbitkan untuk masyarakat Indonesia dijual bebas itu mungkin penerbitnya ngerasa bakal ada masalah tapi menurut gue buku ini bagus banget buat kalian baca buat kayak apa ya menggugah pemikiran kalian ada satu bagian yang gue suka banget di buku ini jadi banyak orang sepanjang sejarah yang percaya bahwa untuk memberikan makna terhadap hidup mereka mereka gak butuh tuh mendekatkan diri pada negara mendekatkan diri pada ideologi tertentu dan lain sebagainya it is enough if they just leave something behind thereby ensuring that their personal story continues beyond their death buat mereka cukup untuk meninggalkan sesuatu meninggalkan karya meninggalkan anak-anak yang nantinya bisa berguna buat orang lain tapi lanjutannya if we cannot leave something tangible behind kalau kita gak bisa memberikan atau membuat legacy berupa karya atau anak yang gak bisa dihitung dalam bentuk atau gak bisa dilihat dalam bentuk fisik perhaps it is enough if we just make the world a little better if we cannot leave something tangible behind such as a gene or a poem perhaps it is enough if we just make the world a little better ya mungkin cukup buat kita untuk menjadi manusia yang membuat dunia ini sedikit lebih baik a little better ya itu dia tadi review gue terhadap buku 21 Lessons for the 21st Century karena Yval Noah Harari gue sebelum ditutup ada satu informasi jadi tanggal 14 Maret 2020 itu hari Sabtu ada event menarik namanya Mari Bincang Buku Life is Good acara ini diadakan oleh penerbit media Pustaka Utama khususnya dari sisi non-fiksi biasanya kalau di Instagram atau di akun Twitter itu disebutnya Bincang Buku kalian langsung cari aja akunnya itu apa sih dit event Mari Bincang Buku ini disana nanti ada namanya Adu Buku atau Biblio Battle jadi review-review buku bisa nge-review buku non-fiksi Gramedia disana dan diadu satu sama lain nanti penonton akan milih siapa yang menang kemudian disana juga ada diskusi tentang buku-bukunya akan terbit ada bocor-bocoran buku non-fiksi yang akan diterbitkan oleh GPU kemudian juga ada tips mengulas buku ala bukta grammar jadi disana kalau kalian datang itu akan banyak lah dapat hal-hal menarik informasi-informasi menarik khususnya tentang buku non-fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama jadi buat yang mau ikutan langsung aja registrasi di bit.ly slash mari bincang buku kalau kalian bingung langsung aja cek ke akun instagram gue at podcast buku kutu gue jelasin semuanya disana tentang event Mari Bincang Buku itu yang akan diadakan tanggal 14 Maret 2020 di Gramedia Matraman lantai 2 Jakarta oke i think that's all jangan lupa buat beri dukungan untuk jaringan potluck podcast caranya follow instagram at potluck podcast podcist kalau kalian mau ngasih saran buku apa yang mesti gue bahas bisa langsung record gue lewat instagram at podcast buku kutu twitter at podcast buku atau email podcast buku kutu at gmail.com jangan lupa juga buat beli dukungan buat gue di karyakarsa.com slash podcast buku ya oke i think that's all thank you for listening see you and ciao selamat menikmati